Truk kontainer dengan nomor polisi B9931TEI terguling di ruas jalan tol Cipularan km 92A, tempatnya di wilayah Kejamatan Sukatani, Kabupaten Purwagarta, Jawa Barat, pada Rabu 23 Oktober 2024. Peristiwa tersebut terjadi karena diduga truk tidak kuat menanjak saat di lokasi kejadian yang sedang melintas dari arah Jakarta menuju Bandung. Tak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut, sopir truk kontainer bernama Imam yang berujia 33 tahun, warga Serang, Banten, selamat seusai meloncat dari kendaraannya. Informasi selengkapnya? Kita telah terhubung bersama Rekan Dianza, Valeti, wartawan Tribun Jawa Barat. Rekan Dianza, silakan informasi terkait pronologi lebih lengkapnya. Baik, Yustina dan Tribunus dapat saya laporkan dari Purwagarta, Jawa Barat, bahwa pada kemarin, Rabu 23 Oktober 2024, terjadi kecelakaan lalu lintas di ruang jalan tol Cipularang, sepatnya di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwagarta, Jawa Barat, di mana kecelakaan tersebut melibatkan satu kendaraan truk kontainer dengan nomor polisi B9931TEI, yang di mana kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, namun menyebabkan kemacetan panjang hingga 8 km, di mana peristiwa tersebut seorang supir truk kontainer bernama Imam, 33 tahun, warga Serang, Banten, selamat, usai, meloncat dari kendaraannya. Aksi penyelampatan diri tersebut disaksikan langsung oleh saksi mata, yaitu Dhani, di mana Dhani ini merupakan supir travel yang di mana tepat berada di belakang truk kontainer tersebut dengan mengakuinya berjarak 500 meter. Dhani menyebutkan bahwa supir truk kontainer meloncat saat truk kontainer tersebut tidak kuat menanjak dan tiba-tiba turun dan menabrak batas jalan hingga akhirnya terguling dan menutup seluruh bagian ruas jalan tol Cipularang Jalur A atau dari arah Jakarta menuju Bandung di kilometer 92. Kemacetan yang panjang hingga 8 kilometer tersebut, pihak kepolisian dari Polres Purwakarta melakukan rekaya lalu di tas sementara di mana para pengendara yang dari arah Jakarta menuju Bandung dialihkan ke exit tol, gerbang tol, jati leluhur dan disuruh melanjutkan perjalanannya melalui jalur arteri. Dan arus lalu lintas pun di ruas jalan tol tersebut baru kembali lancar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat setelah proses evakuasi yang berlangsung 2 jam. Jadi masyarakat yang terjebak macet ini hampir 2 jam lamanya dari pukul 15.30 hingga 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ada pun kesilakan ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Purwakarta. Dan tidak ada korban jiwa dan arus lalu lintas pun sudah lancar sejak kemarin sore dan bangkai kendaraan sudah dibawa ke pul derek gerbang tol, jati leluhur. Sekian justin yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Selamat berikutnya. Wartawan kami bersama pihak terkadang. Koronologi keterakannya seperti apa sih? Masih dalam penyelidikan. Karena untuk bos ulangi untuk kantornya seperti evakuasi, untuk bodi sudah diberpandarakan ke jalur aman, tinggal boxnya saja sehingga kita evakuasi ke arah yang aman. Untuk sopir sendiri Pak, kondisinya seperti apa? Sehat sopir. Selamat berarti pasti selamat? Selamat sopir. Informasi keterakan dari sopir sendiri, penyebabnya kenapa katanya Pak? Masih di sini di sini dulu. Ini kan kondisi jalan menanjak. Apakah truk ini tidak kuat menanjak atau seperti apa, Dan? Masih di sini dulu. Masih di sini dulu. Kemajatan sendiri sampai berapa panjang? Kurang lebih sekitar 4 kiluan ya. Kita arahnya dari arah ceganya, kita semua kemah ceganya. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang di tol diarahkan ke arteri? Betul. Melihat nggak pas kejadian tadi? Seperti apa sih? Pas mundur aja, pas mundur guling aja. Penyebabnya katanya selang remnya pecah. Jadi pas di jalan menanjak? Mundur, mundur. Terus nabrak pembatas itu, butuhnya langsung balik. Mobil di belakangnya ada yang? Nggak ada. Nggak ada? Sebetulnya lagi jauh yang lainnya. Mas, jaraknya berapa? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.